Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa angin kencang dan hujan ras yang mengguyur kecamatan pintu Rimegayo benar meriah Aceh menyebabkan belasan tiang listrik roboh ke Jalan Nasional Lintas Biren Aceh Tengah. Akibatnya Jalan Lintas Tengah Aceh tersebut sempat macet total. Sedikitnya ada 13 tiang listrik milik PLN di Jalan Nasional Lintas Biren Aceh Tengah roboh setelah dilanda hujan ras dan angin kencang yang mengguyur desa setempat. Akibatnya kendaraan yang melintas macet sepanjang 1 km. Anggota polisi Polres Bener Meriah dan petugas PLN langsung turun ke lokasi untuk mengamankan jalan dan mengevakuasi tiang yang tumbang agar jalan kembali bisa dilalui oleh pengendara. Setelah dilakukan pembersihan sementara, jalur lintas Biren Takengon sudah bisa dilalui namun hanya bisa dilalui satu jalur ataupun diberlakukan sistem buka-tutup. Pihak PLN menyebut proses pengerjaan perbaikan tiang PLN tersebut akan memakan waktu 24 jam lebih dan listrik di kawasan tersebut akan dimatikan selama proses pengerjaan. Terima kasih telah menonton!